Jadi, masjid disini itu dulunya kurang layak lah kalau misalnya disebut untuk beribadah. Dindingnya keropos, atap bolong, terus kecil masjidnya. Oke, sekarang kita masih di kota Luwuk nih. Kecamatan Toili berjarak sekitar 95 km ke arah barat dari kota Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai. Penduduknya sebagian besar adalah transmigran asal Jawa dan Bali. Serius loh, penasaran nggak? Yuk lah! Assalamualaikum, Sobat Masjid. Sekarang saya udah sampai di Luwuk. Luwuk itu di Sulawesi Tengah. Dan tepatnya nanti kita akan datangin di salah satu kampung namanya Kampung Rusa Kencana. Rusa Kencana itu berada di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Luwuk, Sulawesi Tengah. Wah, Sobat Masjid. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya kita sampai juga nih di desa Rusa Kencana. Tapi ini nih yang bikin saya kaget. Ternyata kita disambut sama mereka. Samai banget! Gue berasa mau sunatan tau nggak? Gue berasa mau sunatan ya. Bila kita coba masukin. Selamat datang di desa kami, desa Rusa Kencana. Tepatnya di desa Rusa Kencana. Alhamdulillah, seneng banget. Bisa langsung ketemu sama mereka yang mendambakan masjid yang layak. Ini berkat kalian para donatur. Semoga Allah yang balas ya. Amin. Oh iya, sekarang kita bakal sholat tepat di atas pembangunan masjid ini nih. Jadi, masjid disini itu dulunya kurang layak lah kalau misalnya disebut untuk beribadah. Dindingnya keropos, atap bolong, terus kecil masjidnya. Sedangkan warga disini itu banyak banget. Bismillah ya. Semoga semuanya dimudahkan. Amin. Kita udah mengenal mata pencaharian warga desa Rusa Kencana. Ada petani, dan ada juga yang wira usaha. Nah, sekarang, tim jelajah masjid Nusantara bakal balik lagi nih ke lokasi untuk peletakan batu pertama. Ini sih seru banget pasti. Nah, sekarang kita mau melakukan peletakan batu pertama di masjid yang akan kita bangun di daerah di desa namanya Rusa Kencana, kecamatan Toili, Banggai, Sulawesi Tengah. Semoga semuanya dimudahkan. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, peletakan batu pertama banyak dibantu warga. Bahkan tokoh dari Luhuk ada Ustadz Muaz, Ustadz Iswan, dan teman-teman lainnya. Ya, insya Allah, semoga kurang lebih satu bulan masjid ini bakal jadi. Ustadz Iswan, udah digeser semua material-materialnya longsorannya katanya ada beberapa spot ya langsornya ya ini baru kita baru ketemu yang pertama nih nantinya masih ada beberapa tuh depan juga ada bekas langsoran semalem nih lihat ini ada lagi nih hati-hati ya lihat sebelah kanan itu jurang tergerus pula awas-awas truk-truk ini nih penampakan banjir sama tanah longsor semalam gak lama akhirnya kita sampai juga dan disanggut meriah dengan tari-tarian ada toili keren banget ini sekarang saya udah berada di desa rusak rencana kecamatan toili kabupaten banggai sulaf setengah bersama bapak wakil bupati ya terima kasih terima kasih terima kasih ya yuk ini momen terbaik kami selama menjelajah semua hadir tokoh-tokoh hadir termasuk bapak wakil bupati toili beliau benar-benar mendukung program masjid nusantara ini semoga lanjut ya pak biar kita bisa nengok saudara kita lagi dan membangun masjid di perdalaman lebih banyak lagi asik seperti biasa di dalam keramean kita tetep harus protokol kesehatan nih tadi di cek suhunya 36,3 aman lah ya saya mustar lapolo wakil bupati banggai diminta oleh beliau untuk datang ke tempat ini untuk sama-sama menyaksikan apa yang akan diaktarakan pada hari ini alhamdulillah masjid ini sudah terbangun dengan cepatnya turunannya dulu kita rencanakan untuk peresmiannya Ramadan tapi karena covid maka tertunda sampai hari ini tapi pemakaiannya sudah di bulan-bulan jadi rencana itu adalah berjalan dengan adanya tempat ibarat ini yang menggila warga kita antusias untuk meningkatkan badan kita terawas subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim dengan menemajatkan puji surat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pelaksanaan pengguntingan kita masjid bantuan yayasan masjid nusantara dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim kita lakukan pengguntingan kita Alhamdulillah Alhamdulillah setelah peresmian kita coba ini sholat berjamaah di masjid baru kita namanya Masjid Al Barokah ya semoga barokah dan bisa menjaga masjid ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yayasan masjid nusantara yang telah membangun musola yang ada di desa kami sehingga sekarang menjadi lebih baik lagi menjadi sebuah masjid semoga dengan dibangunnya masjid ini bisa memberi kenyamanan kepada warga desa Rusa Kencana untuk beribadah dan insya Allah kedepannya kami akan selalu merawat masjid ini dengan baik dan selalu akan memakmurkan masjid ini mudah-mudahan warga di sekitar masjid Taman Surga Al Barokah ini semua selalu diberi hidayah oleh Allah sehingga kita semua bisa memakmurkan masjid yang ada yang dibangun oleh hiasan masjid nusantara supaya sang Had�� 건강 selamat menikmati dan menjemput apal eyes Proton Terima kasih.